Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis terdapat banyak sekali tanaman obat herbal yang direkomendasikan untuk dikonsumsi sebagai obat alami. Apa saja kah itu? Beberapa di antaranya mungkin sudah kita kenali, misalnya madu, kurma, dan minyak zaitun. Namun, tanaman obat herbal islami selain itu pun masih banyak lho, dan semuanya memiliki manfaat kesehatan yang sama baiknya. Berikut ini beberapa jenis tanaman obat herbal yang direkomendasikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. 1. Kurma Kurma adalah salah satu cemilan kesukaan Rasulullah yang juga dianjurkan sebagai menu utama untuk berbuka puasa. Pembahasan soal kurma terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu sulat Maryam ayat 25-26 dan hadis riwayat Ahmad dan Trimiji. Kurma tak hanya sekedar cemilan enak, tetapi juga penuh dengan manfaat baik. Bisa dijadikan bahan makanan ataupun obat. Di antara manfaat yaitu untuk mengobati infeksi darah tinggi menjadi metabolisme tubuh alami, hingga mencerahkan kulit dan mencegah penyakit strok. 2. Madu Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas soal keunggulan dan manfaat madu untuk kesehatan. Misalnya, terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68-69, serta Al-Quran surat Muhammad ayat 15. Sementara, hadis yang menyinggung soal madu direwayatkan oleh Bukhari, Abu Hurairah, Ibnu Majah, dan Hakim. Sama seperti kurma, tanaman obat herbal ini juga memiliki banyak manfaat. Kesehatan dari mulai untuk mengobati penyakit ringan hingga penyakit berat. 3. Jintan Sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah menerangkan Sabda Rasulullah SAW soal tanaman obat herbal ini. Sesungguhnya, di dalam habatusaudah atau jintan hitam terdapat penyembuhan segala macam penyakit, kecuali kematian. Beberapa manfaat jintan hitam ini diantaranya menjaga sistem kekebalan tubuh, meningkatkan daya ingat, menetelalisi racun, hingga nutrisi bagi ibu hamil dan bayinya. 4. Minyak Zaitun Tanaman obat herbal islami berikutnya yang direkomendasikan dalam Al-Quran yaitu minyak zaitun. Penjelasan soal minyak zaitun terdapat dalam banyak surat seperti Quran At-Tin ayat 1-3, An-Nur ayat 35, dan Al-Mu'min ayat 20. Obat herbal ini memiliki banyak kandungan baik seperti vitamin A, B, C, dan sejumlah gizi positif lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan. Kegunaannya pun beragam dari mulai untuk mengurangi peradangan sendi, memberantas kolesterol, hingga mengobati berbagai macam penyakit kanker. 5. Lidah buaya Bila selama ini lidah buaya lebih dikenal akan manfaat kecantikannya, maka itu hanya satu dari sekian banyak manfaat yang dikandung tanaman obat herbal satu ini. Manfaat lidah buaya lainnya misalnya untuk antioksidan, penyembuhan luka, melancarkan sistem pencernaan, dan antiinflammasi. Anjuran penggunaan lidah buaya salah satunya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Uthman bin Afan yang berbunyi. Rasulullah SAW pernah menemukan seorang laki-laki mengeluhkan kedua matanya ketika sedang iram. Nabi berkata, balutlah kedua matamu dengan alaih vera dari HR Muslim. 6. Delima Tanaman obat herbal selanjutnya yaitu buah delima yang dibahas dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Anlam ayat 99 dan Ar-Rahman ayat 68. Obat herbal ini dikenal memiliki kandungan antioksidan yang tinggi yang berguna untuk menurunkan kolesterol, menjaga aliran darah ke jantung hingga menyehatkan tulang. Meskipun kurang begitu digemari, namun buah delima memiliki khasiat yang sangat banyak dan tak bisa disepelekan. 7. Anggur Pembahasan anggur sebagai tanaman obat herbal dalam Al-Quran pun banyak disebutkan, diantaranya dalam Quran Al-Khafi ayat 32, Al-Isra' ayat 91, dan An-Nakhal ayat 11. Sudah bukan rahasia lagi bila buah anggur memiliki sejuta manfaat kesehatan bagi yang mengonsubsinya. Sama seperti tanaman obat herbal lainnya, anggur pun dapat menjadi obat mujarab dari mulai penyakit ringan hingga penyakit yang sangat berat. Semua kembali lagi kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton video ini.